Assalamualaikum sobat rajuters dimanapun kalian berada Kali ini aku bakalan bikin video tutorial Merajut lagi jadi pastikan Jangan kalian skip videonya dan tonton video ini Sampai habis Oke sesuai dengan hari ini Valentine's Day Caya lah Siapa nih yang punya pasangan Oke aku bakalan bikin Tutorial merajut amigurumi Model hati Seperti ini Apa saja alat dan bahannya Oke yang kita butuhkan Yang pastinya benar Ini aku pakai polyester Warna merah ini merah marun Kemudian korek api Hakpen ukuran 3 Gunting Jarum tapestry Dan peniti Atau stitch marker Sebagai penanda Oke Langsung ke video tutorialnya Oke Pertama Kita buat dulu magic ring Seperti ini Jadi kita lilitkan ke jari kita Jari telunjuk Kemudian kita tarik Benang dari bawah Melewati lingkaran yang kita buat Kemudian kita tarik benang Oke magic ringnya Sudah jadi Seperti itu Kemudian kita lanjut Dengan membuat Enam buah single cross Di dalam magic ring Jadi Satu Dua Tiga Lima Dan Enam Oke disini kan ada Lebihan benang Nah ini benangnya kita tarik Dengan rapat Oke Jadi tidak ada Sisa Seperti itu Kemudian kita buat Single cross Jadi disini Untuk membuat si hatinya Itu tidak ada batas Tidak ada tanda Ini kan punya aku Tidak ada batasan Jadi disini kita tidak akan Menggunakan slip stitch Untuk mengunci tiap baris Jadi kita akan Langsung lanjut Menggunakan single cross Sampai dengan selesai Oke jadi ini sudah dapat Enam loop Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian di loop yang pertama ini Di stitch yang pertama Kita isi dengan Single cross Oke Kita buat dulu Satu single cross Kemudian kita Tandai dengan Peniti Atau stitch marker Yang teman-teman punya Kalau tidak ada Bisa tandai juga Dengan menggunakan benang Ini sudah satu Ini kita akan membuat Increase sebanyak Enam kali Jadi kita tambah Satu lagi Di Lubang yang sama Kemudian kita pindah Ke lubang selanjutnya Kita buat increase Single cross Kita lanjut Sampai Pada bagian Sebelum penanda Jadi kita akan mengulangi In stitch nya Sebanyak Enam kali Oke baris kedua Sudah selesai Jadi terakhir ini Ada dua single cross Kita lanjut Ke baris ketiga Ini penanda kita cabut Kemudian disini Kita isi satu Jangan lupa Langsung kita pasang lagi Penandanya Jadi untuk baris ketiga Sudah ada Satu single cross Kemudian kita lanjut Dengan in stitch Single cross Kemudian satu single cross Kemudian in stitch Jadi polanya ada Jadi polanya ada Single cross Kemudian in stitch Kita ulangi Sebanyak enam kali Pola tersebut Jadi satu Dua Satu dua Itu sebanyak enam kali Sampai disini Ini akan berhenti Di dua Single cross Ini baris ketiga Sudah selesai Jadi berhenti Di dua Single cross Kemudian in penanda Kita cabut Kita akan membuat Baris keempat Ini Kita buat Single cross Keliling Jadi setiap loop Kita isi Satu single cross Jadi di baris ketiga Tadi kita dapatkan 18 loop Dan di Baris keempat Juga akan sama Karena kita tidak akan Melakukan penambahan Jadi di baris keempat Kemudian lima Dan enam Kita buat sama Single cross Keliling Jadi tiap loop Kita isi Dengan satu Oke kita akan bertemu Di baris yang ke enam Guys Jadi ini sudah ada Satu dua Tiga empat Lima enam Enam baris Jadi ini kita akan Hentikan disini Jadi akan Aku potong Benangnya Lebihkan segini saja Tidak usah terlalu panjang Oke Kemudian ini Kita akan Sembunyikan Ini kita tarik Jadi kita akan Sembunyikan si Rajutannya Jadi pola rajutan Akan terlihat rapi Caranya Ini Kita coba Tarik Tarik seperti ini Ini Seperti ini Kita coba tarik Ini loop yang ini Kita akan lewati Jadi kita masuk Disini Ini sudah Berapa kali Aku bikin Cara seperti ini Jadi kita tusuk Disini Jarumnya Kemudian kita tarik Si benang Seperti itu Kemudian dari loop Yang ini tadi Ada benang Benang yang kita tarik Tadi ini Kita tusuk Dari bawah Di tengah Tengah sini Nah itu Kemudian kita tarik Si benangnya Melewati Lubang tersebut Kemudian kita rapihkan Nah Jadi Dia tidak ada batas Jadi untuk Setiap Stitchnya Modelannya Sama seperti itu Kemudian ini bisa kita Lapikan Dengan cara Kita selipkan Menggunakan Jarum tapestry Ke Selah-selah Rajutan Tadi aku potong Karena ada bekas Bakaran korek Jadi ini kita selipkan Disini Disini Kita tusuk Kira-kira Bolehlah Empat stitch Kita sembunyikan Kemudian kita tarik Tariknya Jangan terlalu Kencang Karena nanti Si Loop yang ini Nanti bakalan Jadi kecil Nah Kita sesuaikan saja Dengan besar Dari stitch-stitch Yang sebelumnya Ini kan Stitchnya Kelihatan Yang ini Tarik lagi Oke sudah Ini tinggal kita potong Kita rapihkan Karena kita Membutuhkan Dua Di bagian atas Ini Jadi ini Kita buat Dengan pola Yang sama Kita buat Satu lagi Oke ini Sudah kita dapatkan Dua Jadi ini Kita akan Satukan Seperti ini Dengan cara Kita rajut Jadi kita Ambil Empat Stitch Untuk Kita Satukan Jadi kita Kita buat Dulu Simpul Awal Seperti ini Kemudian Kita Tusuk Di Pola rajutannya Jadi kita Ambil dari Satu Kita tusuk Tembus ke Yang satunya Kemudian Si benang Yang sudah ada Simpul Awal itu Kita tarik Melewati Lubang Dan kita Buat Chain Seperti ini Oke Sudah Kita pindah Ke Loop Setelahnya Kita buat Slip Stitch Sebanyak Tiga Kali Oke Jika sudah Dia akan Terjahit Seperti ini Jadi tidak ada Jarak Antara Pola yang satu Dengan pola yang lain Kemudian Kita akan Lanjut Membuat Badannya Disini kita Awali dengan Satu chain Kemudian Kita buat Di loop Di depannya Disini Kita buat Single Croce Kemudian Kita beri Penanda Dan kita Lanjutkan Membuat Single Croce Keliling Jadi Di baris Yang ini Di baris Ketujuh Kita akan Dapatkan Total 30 Stitch Oke Nah ini Untuk Bagian Tengah Yang tadi Kita sambungkan Disini Kita Tusuk Satu Jadi Kita Buat Satu Single Croce Biar Nanti Badan Si Hatinya Ini Tidak Kosong Kemudian Kita Lanjut Rajut Mengeliling Dengan Pola Single Croce Nah ini Untuk Yang terakhir Kita Tusuk Di Yang mana Tadi Kita Buat Chain Oke Jadi Ini Genap 30 Stitch Oke Kemudian Kita Lanjut Di baris Yang Ke Delapan Masih Sama Kita Buat Single Croce Mengeliling Ini Kita Buat Satu Dulu Di bagian Penanda Tadi Kemudian Kita Pasang Lagi Si Penanda Biar Kita Tidak Lupa Jadi Hitungannya Akan Tetap Sama Oke Baris Kedelapan Sudah Selesai Kita Kita Lanjut Ke Baris Sembilan Dimana Di Baris Kesembilan Ini Mulai Dari Baris Kesembilan Kita Akan Melakukan Pengurangan Atau Akan Melakukan Decrease Sampai Dengan Rajutan Ini Selesai Kita Cabut Penanda Kemudian Kita Isi Satu Single Croce Kemudian Kita Pasang Lagi Penandanya Ini Sudah Ada Satu Single Croce Berarti Kita Tambah Lima Totalnya Ada Enam Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Kemudian Di shape Yang Samping Ini Kita Akan Melakukan Pengurangan Jadi Kita Ambil Tiga Loop Kita Decrease Satu Dua Tiga Tiga Loop Ini Kita Dapat Empat Satu Dua Tiga Empat Kemudian Kita Tarik Sekaligus Nah Jadi Satu Kemudian Kita Lanjut Dengan Dua Belas Single Croce Satu Dua Sudah Dua Belas Kemudian Lanjut Lagi Di bagian Samping Kita Decrease Untuk Tiga Stitch Ini Tiga Loop Satu Dua Tiga Dapat Empat Loop Kita Tarik Sekaligus Oke Kemudian Kita Lanjut Membuat Enam Kali Single Croce Sampai Pada Bagian Sebelum Penanda Sudah Sampai Pada Baris Yang Ketung Aku Hitung Lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Baris Kesembilan Sorry Kita Sudah Pada Baris Kesembilan Jadi Kita Dapat Dua Puluh Enam Dua Puluh Enam Stitch Di Baris Yang Kesembilan Ini Kita Lanjut Ke Baris Kesepuluh Ini Kita Cabut Penanda Kita Buat Satu Single Croce Kemudian Kita Lanjut Pasangkan Penanda Baris Ini Diawali Dengan Membuat Lima Kali Single Croce Jadi Sudah Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Di Bagian Samping Masih Sama Kita Lakukan Decrease Untuk Tiga Stitch Satu Satu Dua Tiga Kita Tarik Sekaligus Kemudian Kita Lanjut Dengan Membuat Sepuluh Single Croce Satu Dua Sampai Pada Bagian Ujung Kita Decrease Lagi Tiga Stitch Satu Dua Dua Tiga Dapat Empat Loop Kita Tarik Sekaligus Kemudian Lanjut Dengan Membuat Lima Kali Single Croce Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Kita Lanjut Pada Baris Yang Kesebelas Kita Cabut Penanda Kita Buat Satu Single Croce Pasang Lagi Penandanya Ini Jangan Capek Untuk Pasang Penanda Kemudian Kita Buat Empat Single Croce Jadi Di Baris Kesebelas Ini Kita Buat Empat Single Croce Kemudian Decrease Tiga Stitch Delapan Single Croce Kemudian Decrease Tiga Stitch Dan Empat Single Croce Oke Kita Tersebut Sampai Di Ujung Sini Ke Baris 12 Cabut Penanda Kita Isi Satu Single Croce Pasang Lagi Penandanya Kemudian Kita Buat Tiga Single Croce Tiga Decrease Tiga Stitch Stitch Satu Dua Tiga Kemudian Buat Enam Single Croce Kemudian Tiga Decrease Tiga Stitch Kemudian Buat Tiga Single Croce Oke Kita Lanjutkan Sampai Pada Bagian Penanda Dengan Pola Tersebut Jadi Baris Kedua Belas Sudah Selesai Sebelum Kita Mulai Kita Ambil Batang Pensil Kemudian Kita Rapih Rapihkan Ini Shapenya Sudah Mulai Kelihatan Kemudian Sebelum Kita Lanjut Ke Baris Ketiga Belas Ini Aku Punya Dacron Jadi Kita Isi Dacron Di Dalamnya Oke Kita Isi Secukupnya Aja Sekiranya Dia Udah Bounce Jangan Terlalu Penuh Juga Oke Kira-kira Seperti Ini Kemudian Kita Lanjut Di Baris Yang Ketiga Belas Tabut Dulu Penanda Kemudian Kita Isi Di Loop Yang Pertama Ini Sambil Kita Tekan Kedalam Sedak Sambil Satu Single Crosse Kemudian Pasang Penanda Disini Kita Akan Buat Dua Single Crosse Kemudian Decrease Tiga Stitch Satu Dua Tiga Tarik Sekaligus Kemudian Disini Empat Single Crosse Satu Dua Tiga Empat Kemudian Decrease Tiga Stitch Oh Decrease Tiga Stitch Decrease Tiga Stitch Kemudian Kita Lanjut Dengan Dua Single Crosse Masuk Baris Ke Empat Belas Atau Baris Yang Terakhir Kita Cabut Penanda Ini Kita Isi Satu Single Crosse Pasang Lagi Penandanya Kemudian Kita Decrease Tiga Stitch Satu Dua Tiga Kita Tarik Sekaligus Kemudian Dua Single Crosse Setelah Kita Putus Benang Ini Kita Kunci Pula Rajutannya Cara Menguncinya Ini Ada Bagian Loop Kita Ambil Loop Yang Berada Di Bagian Depan Jadi Kita Ambil Loop Bagian Depan Seperti Gini Ini Ini Juga Loop Bagian Depan Ini Loop Bagian Depan Terima Jika Sudah Kemudian Kita Tarik Otomatis Si Rajutannya Terkunci Seperti Ini Kemudian Kemudian Tinggal Merapihkan Saja Kita Sembunyikan Si Benangnya Di Pola-pola Rajutannya Di Selah-selah Kayak gini Sama Seperti Tadi Yang Kita Kunci Rajutannya Kita Sembunyikan Seperti Itu Tapi Ingat Kalau Saat Mengunci Jangan Ditarik Terlalu Kencang Karena Itu Akan Menarik Si Ujung Dari Pola Rajutan Nah Kira-kira Seperti Itu Jika Mau Lagi Ditambah Dikunci Rajutannya Bisa Lanjut Kita Selipkan Oke Amigurumi Hati Kita Sudah Selesai Guys Disini Jadi Aku Punya Sebenarnya Ada ukuran Yang Lebih Besar Dari Ini Tuh Jadi Itu Tergantung Dari Pola Awalan Kita Membuat Ini Kalau Disini Aku Berhenti Tadi Di Pola 1 2 Nah Kalau Ini Aku Berhenti Di Pola 1 2 Jadi Dia Jadi Terlihat Lebih Besar Tapi Untuk Caranya Sama Jadi Disini Kita Ambil Juga 4 Untuk Kita Sambungkan Oke Jadi Demikian Video Tutorial Cara Membuat Amigurumi Amigurumi Dengan Bentuk Hati Seperti Ini Semoga Kalian Suka Semoga Bermanfaat Ini Cuma Menggunakan Simpul Single Cross Jadi Aku Harap Teman-teman Pemula Juga Bisa Mempraktekannya Di rumah Karena Ini Cukup Gampang Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Comment Di Bawah Aku Harus Bikin Video Apalagi Selanjutnya Kemudian Bagi Yang Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Aku Dan Bagi Teman-teman Dan Sobat Raju Tersi Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Banyak See you On my Next Video Bye Bye Assalamualaikum